Intro Presiden Joko Widodo menegaskan Indonesia dan ASEAN mendesak Myanmar untuk menghentikan kekerasan yang terjadi di negara tersebut. Hal ini, buntut insiden penembakan yang terjadi kepada rombongan Organisasi Bantuan Kemanusiaan ASEAN, ASEAN Coordinating Center of Humanitarian Assistance on Disaster Management atau AH Center, yang mengirimkan bantuan bagi masyarakat Myanmar Minggu 7 Mei 2023. Indonesia yang kini memegang kepemimpinan ASEAN mendorong implementasi lima poin konsensus, terutama tentang bantuan kemanusiaan. Hasilnya, dapat memfasilitasi AH Center untuk mengirimkan bantuan ke Myanmar usai terhalang masalah akses. Meski terjadi penembakan, Indonesia kembali mengingatkan otoritas yang ada di Myanmar untuk menghentikan tindak kekerasan mereka. Yang ingin saya tegaskan bahwa hal ini tidak akan menyurutkan tekad ASEAN dan Indonesia untuk menyerukan kembali hentikan kekerasan. Jokowi mengajak otoritas yang berkuasa di Myanmar untuk duduk bersama agar mendapatkan solusi bersama terkait masalah kemanusiaan. Myanmar sendiri tidak diundang pada level politik dalam KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajon, Nusa Tenggara Timur. Dalam KTT ASEAN ke-42 ini, Indonesia juga akan membawa masalah online scam yang terjadi salah satunya di Myanmar untuk dibahas dalam KTT tersebut. Sebelumnya, 20 orang warga negara Indonesia menjadi korban online scam. Para korban telah berhasil diselamatkan oleh KBRI Yangon Vietnam dan KBRI Bangkok, Thailand usah disekap di Miawadi, Myanmar. 20 orang tersebut dibawa ke wilayah perbatasan dalam dua gelombang yaitu 4 orang pada 5 Mei 2023 dan 16 orang pada 6 Mei 2023. Terima kasih telah menonton!